Intro Halo Mirsa, kalau pemirsa bisa cium wanginya ini udah menggiurkan sekali. Saya sekarang sudah berada di pisang goreng Bunani, pisang goreng madu yang paling hit sejabodetabek. Dan ikutin keseruan saya karena sebentar lagi saya akan langsung masuk dan juga bisa akan bertemu langsung bersama dengan Bunani. Yuk! Pisang termasuk buah yang sangat mudah diolah dengan berbagai macam cara. Salah satu olahan pisang yang disukai banyak orang ialah pisang goreng. Bagian pisang goreng buatan Indonesia dinobatkan sebagai gorengan manis terfavorit di dunia versi Taste at Last tahun 2022 dengan perolahan skor 4,6 mengungguli Quark Ball Chain dari Jerman, Pastelitos Krioyos dari Argentina, serta Voskakia dari Yunani yang memiliki skor 4,5. Peringkat tersebut tidak hanya dinilai dari pisang goreng biasa yang digoreng dengan tepung saja, namun pisang goreng yang disajikan dengan gula, kayu manis, bubuk coklat, selai, maupun es krim. Di sisi lain, situs resmi Taste at Last menjelaskan bahwa pisang goreng juga dikenal memiliki sebutan berbeda-beda di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali misalnya, pisang goreng disebut godoh biu. Sementara di Jawa, pisang goreng banyak disebut sebagai gedang goreng. Tidak hanya itu, pisang goreng juga cukup populer di beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Filipina, dan Malaysia. Maka tak heran jika kelezatan pisang goreng dapat diakui di mata dunia. Salah satu cipilan pisang goreng yang terkenal di Indonesia ialah pisang goreng madu bunani. Pisang goreng buatan bunani sulis Tiyawati ini telah menjadi jajanan favorit di kawasan Jabodetamek. Alhasil, pada tahun 2017, usaha pisang goreng madu bunani mendapat peredika sebagai merchant gofu terlaris. Pisang goreng madu bunani juga mulai berekspansi ke sejumlah daerah di luar Jabodetamek, bahkan ke negara tetangga Thailand. Lantas, bagaimana kisah sukses manisnya cuan pisang goreng madu ala bunani? Simak perbincangannya hanya di Women's Talk. Ya pemirsa Women's Talk, sekarang saya sudah berada di dalam toko pisang goreng madu Ibu Nani yang berada di Tanjung Duren. Dan sekarang saya juga sudah bersama dengan pemilik dari pisang goreng madu Ibu Nani, yaitu Ibu Nani sendiri. Ibu Nani, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat juga, selamat siang. Terima kasih sudah mau mampir ke toko. Kami yang terima kasih Ibu, di tengah-tengah hektiknya toko, tapi kamu boleh interview Ibu. Nah Ibu, kalau mungkin bisa lihat dari kesuksesan Ibu juga, tentunya ada cerita menarik di balik kesuksesan Ibu dalam membangun bisnis pisang goreng madu ini. Nah boleh tahu mungkin Ibu, apa ceritanya dibalik kesuksesan Ibu sehingga Ibu memulai pada saat itu untuk merintis bisnis pisang goreng madu? Awalnya itu tanpa sengaja, karena saya memang bidangnya dari catering. Saya melayani beberapa hotel, sehari itu sampai 1.200 sampai 2.000 orang. 6-7 hotel, dan kita banyak menggunakan menu utama, menu pedamping, buah gitu kan. Ada salah satu buahnya itu pisang. Kadang kita sudah menyajikan buah pisang itu dengan ditata bagus, dibungkus tisu, ditaruh di inset rapi. Tapi karyawan hotel kalau lihat dibuka tisunya, ada yang kulitnya hitam-hitam, mereka nggak mau ambil. Kalau saya dibuang kan sayang, saya olah jadi sale, kadang saya bikin pisang goreng, kadang saya bikin nagasari. Kalau kita olah makanan itu dengan memakai gula, kebetulan Ibu saya penderita diabetes. Jadi kalau misalnya bikin pisang goreng, Ibu saya paling suka itu pisang goreng di antara snack yang lain. Kalau dikasih gula, gulanya jadi tinggi, jadi high. Akhirnya kita kebiasaan minum lemon sama madu setiap pagi. Saya coba, adonan kita goreng nggak pakai gula, dia nggak suka. Kita kasih madu sedikit karena pisang itu kalau kita lagi sibuk catering, nggak diolah hari ini. Lusa, besoknya itu baru diolah, benar-benar sudah matang, yang airnya banyak. Nah itu dikasih madu sedikit aja, gorengannya malah jadi lebih bagus, lebih crispy. Luarnya crispy, dalamnya melted. Nah Ibu saya suka sekali. Dari situ saya coba keluarin ke hotel untuk snacknya. Nah setiap kita menu baru, menu utama, atau menu pendamping, atau snack, atau es, pagi itu kita meneng briefing, kumpulin karyawan semua. Gimana mbak menu yang baru disajikan? Bu, kalau pisang goreng jangan dikeluarin ya bu. Katanya pisang gosong kok dikasih orang katanya gitu. Ya udah, lihat penampilannya kan seperti gosong itu. Padahal itu dari proses karamelisasi dari madu dan minyak digoreng itu. Saya dikasih gerobak sama temen, saya sajikan, saya potong-potong untuk tester yang lewat. Bu, pak silahkan coba, kak silahkan coba. Hmm, pisang gosong pada mencibir semua. Tapi sekarang gilirannya dicari orang, tidak dicibir lagi. Karena setelah meraksakan pisang goreng madunya itu. Jadi pisang goreng madu paling populer sejak Bodetabek, pemirsa IDX Channel ini. Jadi bahkan orang rela-rela datang untuk beli pisang goreng madu, Bu Nani. Padahal berawal dari iseng ya bu, tadi dari catering. Padahal cateringnya yang paling besar tadinya saya. Jadi mungkin pemirsa kadang kalau lihat pisang goreng Bu Nani warnanya hitam, bukan pisang gosong ya Bu Nani ya? Judulnya tagline-nya si hitam manis. Kalau pisangnya itu abadi. Kalau ibunya mudanya hitam manis, tuanya tinggal hitamnya manisnya hilang. Tetap glowing tapi Bu. Berarti hitamnya itu karena tadi kata Bu Nani ada proses karamelisasi. Proses karamelisasi-nya madu sendiri ya. Jadi justru itu yang menjadi keunikannya pisang goreng madunya Bu Nani. Dari awalnya orang mencibir ya Bu. Tapi waktu awal-awal merasa ada kesusahan nggak Bu? Maksudnya kayak waktu awal-awal apa sih tantangannya Bu? Pastilah. Bisnis saya mulai dari nol. Saya terjun sendiri. Orang ditawarin dicibir, pisang gosong. Kita kasih di tester, digunting-gunting. Kalau saya bayar iklan pasti nggak kuat. Iklan TV kan tahu sendiri budgetnya tinggi. Saya kalau ada pengajian, ada persekutuan, ada apa, saya selalu bawa. Bahkan saya bikin fotokopi, saya kalau Jumat kasih di wafer-nya mobil. Kalau Minggu saya di gereja, kalau ada kebaktian di Wihara Kelenteng. Saya ada motor sendiri, saya selip-selipin itu. Bawa sendiri Bu? Motor ya, susah dengan juri payah. Kalau saya nggak ulet, nggak seperti sekarang. Pada tahun berapa Bu pada saat itu? Itu masih sekitar 2006-2007. Nah Ibu kalau melihat istilahnya industri makanan di Indonesia Bu. Makanan kan mungkin ya kosnya juga tinggi bagi pebisnis di luar sana. Menurut Ibu potensinya besar nggak sih Bu buat Indonesia? Sangat besar sekali. Saya empat kali diundang staff kepresidenan. Dua kali untuk membicarakan pengalaman pribadi. Dua kali untuk pacara bendera, menaikkan bendera sama pertutupan. Yang pertama itu di Bumi Salawas, Sidoarjo. Dua di Sabuga Bandung, Pak Jokowi hadir itu. Sampai saya ada fotonya. Di tanda tangan juga Pak Jokowi. Saya di Bumi Salawas itu memberi inspirasi kepada anak-anak di pantinya. Itu sekitar 600 orang. Saya bilang kamu nggak perlu modal besar di Surabaya, di Sidoarjo itu kan ada genjer. Genjer itu daunnya kan bisa diolah, direndam, dikeringin. Serat-seratnya itu kan bisa dilukis buat selipan Quran atau genjernya diolah. Maksudnya dengan bahan yang modal murah, anak-anak bisa memulai usahanya. Ini mematahkan satu, istilahnya persepsi yang kadang suka dilihat, ah kalau bangun bisnis butuh modalnya gede dulu, banyak takutnya. Tapi nggak juga Pak Mirsa, ternyata Bu Nani sendiri adalah bukti nyata. Bahwa dari ide sederhana ya Bu, bahkan berawal dari keluarga sendiri. Saya kalau diundang di Jakarta itu mulai memotivasi kelor. Kelor itu kan anti-CA, bagus sekali. Sekarang sudah mulai dibikin puding, ada dibikin keripik. Saya suka diteng-teng sama Pak Awali itu jadi narasumber untuk UMKM. Dan saya selalu bersedia, dan banyak produk UMKM yang dititipkan di sini. Saya juga membantu untuk menyalurkan. Kita lihat juga Pemirsa kalau di toko yang sekarang ini, pisang goreng madu Bu Nani yang ditanung jurnung duren. Ini bukan hanya pisang goreng Bu Nani saja yang dijual, tapi di stol-stolnya ini ada juga produk-produk UMKM yang bekerja sama dengan Ibu Nani. Ini jadi bentuk kerja sama Ibu bersama dengan UMKM di Kota Jabodabek ya Bu ya? Banyak-banyak, bukan hanya barang yang keripik, semuanya ada yang dari sepiku, ada bolu, banyak sekali. Kalau saya sih untuk jualan pisang saja, mungkin kalau orang datang ke sini, yang nggak doyan pisang kan nggak mau beli. Kita kalau sekarang mempunyai bisnis itu harus bisa jeli melihat peluang situasi. Saya jualan mulai saya inovasi, jualan nangka, nanas, ubi, cemberda, yang asin pun ada OT-OT, matabak granat, ada tahu tempur, ada dadar jagung, supaya orang datang itu pilihannya banyak. Jadi nggak satu pisang saja yang kita jual. Jadi meskipun sudah sukses dengan pisang goreng madunya, tapi Bu Nani terus melakukan inovasi, cari menu baru juga, cari variasi baru juga ya. Nah ini menarik sekali, kita akan bahas lebih dalam tentang pisang goreng Ibu Nani sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Ya pemirsa Women's Talk, sekarang saya masih berbincang dengan Ibu Nani yang adalah pemilik dari pisang goreng madu Ibu Nani. Nah di depan kami ini sudah banyak jajanan pasar, ini menarik dan sangat menggiurkan Ibu karena memang kalau mau cari jajanan pasar sekarang sudah susah ya Bu sebetulnya ya. Nah di store-nya pisang goreng Ibu Nani ini, ini ada banyak jajanan pasar. Nah kalau menu-menu ini sebenarnya produksi Ibu atau mungkin pihak ketiga atau bagaimana Bu? Kalau ini banyaknya titipan, kalau produksi saya banyaknya yang di showcase ini, di produksi saya sendiri. Kalau yang di sini banyak sekali yang titipan, tapi sebelum menitip ke sini, kita ada quality controlnya yang ada QC-nya untuk merasakan dulu layak nggak kita jual. Kalau kita nggak layak jual, kita nggak mau, karena takut mengecewakan konsumen yang datang. Jadi diseleksi dulu. Harus ngikutin taste-nya karena untuk memastikan kualitasnya juga ya Bu ya, taste-nya sesuai dengan customer-nya Bu Nani. Nah ini ada salah satu favorit saya nih, cendil singkong. Pemirsa, ini ada loh di sini. Ada lagi yang jarang-jarang ya Bu, tadi Ibu sempat tunjukkan. Ini jongkong jadul ini di Jakarta carinya udah susah, jongkong jadul. Banyak yang jongkong biasanya di kapin. Ini kan dibungkusin satu-satu. Ada kelapa mudanya, ada sung-sungnya, ada santennya, ada gula jawanya. Dipastikan rasanya enak karena udah ikut seleksi lidahnya Bu Nani, Pak Mirsa. Seleksi lidahnya anak saya. Anak saya memang kebetulan chef, mantu saya juga chef. Jadi satu keluarga juga ikut membangun bisnis ini juga sama-sama ya Bu? Sebelum dijual kita taste dulu. Kalau nggak saya, anak saya, atau menantu saya, atau anak saya laki, harus itu melalui lidah kita dulu. Nah Bu, susah nggak sih Ibu kalau mau kerja sama-sama Ibu? Nggak aja, gampang kok asal kasih tester, rasanya kualitasnya nggak naik turun, stabil, packagingnya bagus, pasti kita terima. Nah Bu, kalau mau lihat kesuksesan pisang goreng Bu Nani dari jumlah toko yang juga begitu banyak. Apalagi sekarang industri makanan ini mulai ke arah digitalisasi juga nih Bu. Ada banyak go food, grab food. Nah Bu Nani, bagaimana Bu melihat digitalisasi di bisnis FN gitu? Dengan adanya online, saya yang memang orang tua, nggak ngerti online, anak-anak yang membantu bisnis saya, mulai ikut terjun di online, itu sangat membantu sekali. Kita omsetnya banyaknya itu dari online. Sekarang udah imbang dulu online-nya, karena tokonya belum di Renok, orang jualannya di tepi jalan, males mampir ke sini. Sekarang bisa parkir, bisa berbelanja, kita bisa online-nya dan konsumen biasa kita bisa, sekarang mulai rame. Justru dengan beradaptasi teknologi dan digitalisasi, justru bisnisnya Ibu semakin berkembang ya Bu ya, di tengah digitalisasi ini. Wah jadi ini juga satu insight baru Pak Mirsa, bahwa dengan perkembangan digitalisasi dan teknologi sekarang, justru itu bisa jadi kesempatan ya, kalau Bu Nani ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkan istilahnya. Istilahnya itu kepanjangan tangan saya, ojol itu kepanjangan tangan saya. Saya nggak perlu harus sampai ke Jakarta Selatan, ojolnya bisa sampai ke sana. Tapi kita mulai pelan-pelan, udah buka cabang di Selatan, nanti mau buka di PIK karena dikasih tempat sama ownernya PIK untuk perjualan di Pantai Indah Kapok. Jadi ada rencana ekspansi juga ya Bu. Sejauh ini strategi Ibu dalam mempertahankan bisnis, karena kan mungkin dua tahun kebelakang juga pandemi ya Bu, banyak sekali bisnis-bisnis yang goyang, sedangkan Ibu Nani ini bisa bahkan bertahan melalui pandemi. Strateginya apa Bu, bisa sampai di tahun ini bahkan survive dan rame terus Bu tokonya? Keuntungan kita memang dari awal pasannya banyak di online. Jadi meskipun pandemi, kita tetap masih survive. Coba saya ngandelin tamu atau dine-in, mungkin saya ditutupkan, mal-mal ditutup. Untung basic saya itu online, jadi masih tetap bisa buka. Cuman kan harus ada, apa namanya, dari pemerintah itu kita mengikuti peraturan pemerintah. Nah, ya harus ditutup, pakai masker, tapi masih tetap bisa berjualan. Kebetulan juga harganya juga masih kejangkau. Jadi harga kita nggak terlalu tinggi, kejangkau untuk kalangan, semua kalangan. Jadi kita masih bisa banyak pembeli yang bisa menikmati. Kalau ke depannya mungkin ada rencana-rencana, apalagi nih Bu, penambahan menu baru kah? Atau mungkin penambahan toko? Tadi kalau penambahan store baru ada tadi ya Bu ya, Dipik ya? Cita-cita saya, supaya Indonesia itu melestarikan makanan tradisional. Jangan kita itu hanya import makanan, mengkopi makanan-makanannya dari luar. Kalau bisa, banyak sekali peluang dari pertanian, pertanakan, itu yang bisa diolah untuk disajikan dengan bagus, bisa diekspor. Contohnya dalam penilaian, mungkin saya juga nggak tahu dikasih WA teman-teman, pisang goreng itu jadi dessert nomor satu di dunia. Bukan hanya pisang goreng madu aja ya, maksudnya pisang goreng seluruh Indonesia itu jadi dessert nomor satu di seluruh dunia. Ngalain curos, ngalain donat. Nah berarti kan itu bisa kalau dimanfaatkan, bisa menjadi peluang untuk ekspor kan. Jangan kita jiplak import-import yang dari mana-mana negara yang mulai nge-trend. Kalau bisa Indonesia itu mulai mempersembahkan makanan tradisional, tapi diolah dengan kemasan yang bagus, rasa yang berbeda, supaya dilirik dari negara-negara tetangga dan negara-negara seluruh dunia. Karena makanan tradisional Indonesia itu nggak kalah enaknya, nggak kalah kerennya ya Bu ya, kalau istilahnya mau diekspor, ada potensinya bahkan bisa juga diterima lidah di luar ya Bu, cuma perlu ya itu tadi kualitasnya ya Bu. Ya, packagingnya harus bagus. Menarik sekali, tadi kita udah denger sedikit cita-citanya Bu Nani ini ke depannya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan membahas lebih dalam tentang sosok Bu Nani sendiri. Tetap bersama kami di Moments Talk. Pemirsa Moments Talk, saya masih berbincang dengan Ibu Nani. Nah, di depan kami ini, wah, saya terguncang lidah saya Bu, karena ini nikmat sekali. Kalau di depan kita ini ada asin dan juga yang manis ya Bu ya. Ini produk asin, ini produk manis. Nah, ini yang paling favorit ini, yang paling dikenal ini memang pisang goreng, manunya Bu Nani. Saya tuh tadi pemirsa sempat tanya di belakang layar sama Ibu, Bu, kenapa bentuknya bulat Bu? Awalnya kita buat, itu seperti peyek, dicetak di wajan itu seperti peyek. Tapi kan bentuknya nggak beraturan, dan besarnya juga nggak sama. Jadi pembeli banyak yang kecewa. Nah, akhirnya kita cari ide gimana supaya bagus, dan beratnya juga sama. Jadi pembeli nggak kecewa, kita cetak. Jadi ini berangkat dari customer yang, aduh kalau pisang goreng kan kadang bentuknya juga beda-beda ya Bu ya. Aduh kok yang ini kecil, maunya yang gede-gede. Akhirnya inovasinya, ada cetakannya, bulat jadi sama. Dan memang yang uniknya dari pisang goreng madunya Bu Nani, ini tebal-tebal, terus besar-besar ya satu telapak tangan. Nah, betul sekali ya. Besar kayak gini, dan jadi warnanya tentu saja yang tadi kita bahas, warnanya hitam karena karamelisasi dari madunya. Kita produk kalau belum ada titik-titik hitamnya, itu nggak boleh diangkat. Justru yang ada titik hitamnya itu yang paling crispy. Oh, jadi tandanya itu ya Bu? Iya, orang yang ngerti pembeli di sini, pasti cari yang ada titik hitamnya. Mulai sekarang, saya kalau pesan pisang goreng Bu Nani, saya cari yang titik hitamnya paling banyak. Iya, betul. Nah, Bu, tadi kita sempat segmen sebelumnya, bicara terkait apa yang jadi kerinduannya Bu Nani. Tadi Bu Nani juga sempat cerita cita-citanya ibu. Bu, kalau mau ngomongin soal pribadinya Bu Nani sendiri, Bu, susah nggak sih menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi juga membangun bisnis? Ada tantangan tersendiri nggak Bu, sebagai sosok seorang perempuan yang menjalankan bisnis Bu? Kalau semua dijalanin dengan senang hati, sebetulnya nggak ada kesulitan. Kita bisa membagi waktu antara anak dan pekerjaan, itu harus. Soalnya di sisi lain, ibu itu diperlukan juga untuk mencari tambahan untuk keluarga. Tapi anak juga harus nomor satu. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu. Saya mau ketemu Pak Presiden, sama Pak Wali Kota Jakarta Barat, ini tipesan. Sekarang kita sedang menggalakkan UP2K, Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, di mana ibu-ibu itu bisa membantu mencari sumber tambahan untuk keluarganya. Jangan hanya sebagai menerima dari suami aja. Kalau ada misalnya suami sakit atau apa, kita tetap survive. Wah, jadi juga memberdayakan perempuan, karena meskipun ya itu tadi tanggung jawabnya juga, tanggung jawab keluarga yang bukan hal yang kecil ya, dan itu tetap jadi prioritas utama. Tapi di satu sisi juga mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha, kemampuan, itu juga jadi tanggung jawab perempuan juga ya, tidak lepas dari kita sebagai sosok perempuan. Apalagi zaman sekarang, usaha lebih memudahkan daripada zaman dulu. Kalau kita mau berbisnis harus mencari lokasi, harus tewa ruko, modal banyak. Sekarang bisa kita membuat di rumah by PO, order melalui PO bisa. Itu lebih memudahkan untuk sebagai wanita berbisnis di rumah, mengawasin anak, bisa mendapatkan uang, bisa memproduksi di rumah, tidak perlu keluar. Apa yang membuat Bu Nani semangat Bu, selalu inovasi terus, karena kan itu mungkin bukan hal yang mudah ya Bu. Apa Bu yang, apa ya, biar kita juga punya semangat yang sama Bu? Itu suatu, apa namanya, kalau kita bisa menghasilkan, apalagi disukai orang itu mempunyai kepuasan tersendiri. Saya kalau misalnya suruh duduk diem, rasanya sehari itu lama, enggak betah, biasa bekerja, kita suruh duduk manis itu enggak bisa. Dan kita juga senang kalau misalnya bisa memuaskan pelanggan, itu mempunyai suatu kesenangan tersendiri bagi saya. Saya selalu masih sahabat pelanggan, masih melayani tamu, meskipun paginya masak, kita enggak hanya dibalik layar, enggak saya nyapa. Jadi tahu komplainnya apa, ada masukan untuk kita, untuk membangun usaha kita lebih maju lagi. Ibu punya gaya kepemimpinan tersendiri enggak, Bu? Dari Ibu mendirikan bisnis, atau ada istilahnya gaya kepemimpinan yang unik dari Ibu ke karyawan, sampai akhirnya pisang goreng bunahan ini sebesar ini dengan jumlah karyawan yang cukup banyak juga, Bu? Kalau saya karyawan sudah saya anggap keluarga sendiri. Mereka kerja di sini ada yang udah 45 tahun sejak ikut ayah saya, lebih mungkin sekarang. Ya, ada yang 22 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 7 tahun, banyak sekali yang lama. Malah tahun ini saya umroin, akan umroin 3 orang lagi. Yang 2 sudah saya umroin, nanti kalau anaknya sudah kuliah, ini lulus kuliah, dan dia sudah bekerja, saya akan umroin sama anaknya. Yang 3 ini sudah 20 tahunan, jadi saya akan kirim umroh. Cuma mereka suratnya belum siap, lagi guru surat-suratnya. Ya, kita, mereka rumah sudah punya, tabungan rumah sudah punya, bangun rumah sudah ada. Untuk hari tuanya, saya pikir apa yang bisa terkesan bagi mereka, ya saya kirim ke umroh. Kalau yang Kristen, kita kirim ke Yudasayim, gitu ya. Wah, ini saya tersentuh, Bu, mendengarnya. Karena ini jadi satu nilai tersendiri, ya. Karena sudah dianggap keluarga, ya Mbak. Lagian, saya dipanggil yang di atas, juga nggak bawa apa-apa. Apa salahnya, saya juga berbagi kepada karyawan, yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Jadi keuntungannya bukan cuma buat ibu saja, tapi orang lain bisa rasakan berkatnya juga, ya Bu. Wah, Bu, ibu bisa jadi seperti ibu Nani, yang sehingga sampai sekarang, dengan bisnis, dengan keluarga, jadi inspirasi bagi banyak orang. Ada moto hidup yang ibu pegang nggak, Bu? Kalau bekerja, harus tekun, ulat, dan bisa melihat situasi pasar. Terutama berbagi untuk sesama. Itu mempunyai kepuasan tersendiri. Berbagi kita nggak pandang bulu maupun muslim, Kristen, Buddha. Yang penting, kalau mereka membutuhkan, kita bisa berbagi itu, rasanya bangga ya kita ya. Menolong yang orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan, kita jangan tutup mata. Saya terutama membantu yang sekeliling saya di sini, yang saya utamakan. bekerja sama dengan RT, RW, itu yang kita utamakan ya. Jadi mau sampai sudah besar, sebagaimanapun, tetap nggak lupa lingkungan sekitar juga ya, Bu. Tadi poinnya, saya kena juga bagi saya, gimana kita harus juga bisa berbagi buat sesama, karena ada kepuasan tersendiri, tadi kalau kata Bu Nani, ketika kita bisa tolong orang lain, ketika lihat orang lain berkembang ya, Bu, bisnisnya, dirinya. Tadi juga Bu Nani banyak berkontribusi juga buat wanita-wanita di luar sana. Nah, menarik sekali, Bu. Mungkin sedikit lagi sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita yang menarik ini, Bu, ada tips nggak buat pemirsa women's talk di luar sana yang mungkin juga seorang perempuan yang mau mulai bisnis, tapi juga di tengah kehidupan harus mengurus keluarga, dan lain sebagainya. Ada tips, Bu, buat pemirsa? Supaya kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan yang di atas, kita sebelum bekerja berdoa dulu, jadi ngerti mana yang kita harus utamakan untuk keluarga, untuk anak, untuk sekitar kita, untuk berbisnis, kita mohon pimpinannya yang di atas. Kepada siapapun yang menjalankan setiap pagi, kita harus minta mohon pimpinannya yang di atas dulu. Jadi tetap minta hikmat yang di atas, karena apapun yang kita kerjakan, kembali lagi juga ke atas ya, Bu, ya. Nah, pemirsa IDX Channel, senang sekali kami sudah bisa berkumpul di sini, kami bisa wawancara Bu Nani juga langsung, tadi kita lihat juga suasana toko di tengah, kepak data dan hektiknya toko di Tanjung Duren ini, tapi Bu Nani juga bersedia, terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Pemirsa IDX Channel, dan ini dia Women's Talk. Terima kasih sudah menyaksikan episode Women's Talk kali ini, semoga ini bisa jadi insight baru, ini jadi inspirasi baru buat pemirsa, dan tetap nonton terus Women's Talk di episode selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!